Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di perkulian kita selanjutnya Struktur beton prategang Oke, sebelumnya saya sampaikan Mohon maaf lahiran batin, minalai dinolva izin Oke, saya untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja Oke, nah ini adalah materi kita Yaitu kita akan membahas bagaimana pengaruh lintasan pada beton bertulang kita Ini kita bicara khususnya pada struktur statis tertentu maupun statis tak tentu pada struktur balok Baik balok simple beam, balok sederhana Balok sederhana adalah balok statis tertentu Maupun balok menerus Jadi balok menerus ini adalah struktur statis tak tentu Baik, nah disini ada beberapa Di sini ada tiga topik utama sebenarnya Yang pertama bagaimana pengaruhnya kalau dia lintasannya lurus Ya Bagaimana kalau dia lintasan lurus Bagaimana kalau dia berbelok seperti ini Deflected tendon Terus yang ketiga itu adalah Bagaimana kalau dia berbentuk lengkungan atau kurva Jadi ini berbentuk kurva Jadi kalau dikatakan berbentuk kurva berarti punya yang namanya radius Atau jari-jari Ini adalah implementasinya yang bisa kita lihat Ya Nah ini Untuk struktur simple beam atau balok sederhana Otomanya dia adalah strukturnya statis tertentu Statis tertentu Artinya perhitungannya lebih sederhana Seperti itu Ya Sudah kita jelaskan perbedaan statis tertentu dan statis tak tentu Jadi kita tidak akan kembali lagi ke situ Nah Ini adalah Ini ada satu Apa namanya Ilustrasi Simple beam atau balok sederhana Tumpuan sendi dan roll Punya panjang yang namanya L0 Dan punya gaya prategang yang kita sebut dengan P Ini untuk yang kondisi sentris Sentris itu artinya Titik beratnya Titik berat dari Prategang ini Kabel prategang ini Ada pada posisi garis netral ya Atau Kabel prategang ini berada pada garis netral dari struktur utamanya Sehingga tidak ada eksentrisitas Itu yang kita sebut dengan sentris Ya Jadi kabel lurus Dan tepat di tengah-tengah Daripada penampang balok kita Itu yang kita katakan sentris Sedangkan kalau dia eksentris Eksentris itu artinya dia punya nilai eksentrisitas Dari Posisi Ada jarak antara Garis netral Beton prategang kita Struktur patut prategang kita Dengan Kabel Seperti itu Jadi kebetulan ini kita masang kabel di bawah Posisi di bawah Maka ada jarak tertentu Gitu loh Jarak tertentu Antara Kabel prategang Dengan Titik berat Atau garis netral dari si Balok Asumsi tentu saja adalah Asumsi kita yang pertama adalah Tidak ada kehilangan gaya prategang Walaupun sebenarnya Dalam dasar-dasar perhitungan kita itu Sebenarnya Loss of press stress itu pasti ada Loss of press stress itu ada Pasti ada kehilangan gaya prategang Ibarat sesuatu kalau kita tarik Seiring berjalannya waktu Lama-lama dia akan kendor Nah itu yang kita sebut dengan Loss of press stress Atau kehilangan gaya prategang Tidak mungkin kita Suatu Konstruksi Suatu kabel kita tarik Material apapun Ya Karena Karena ada sifat dari material itu sendiri Yang menyebabkan seperti itu Jadi Kabel kalau kita tarik Kita biarkan Tidak mungkin Tegangannya persis sama dengan Dua tahun atau tiga tahun kemudian Pasti dia akan Makin lama makin Kendor Seperti itu Nah oke Ini ada dua ilustrasi Yang kita sampaikan Karena beton prategang kita itu Secara umum itu ada dua ya Ada yang Kita katakan Post-tensioning Dan ada yang kita katakan sebagai Pre-tensioning Ya Kalau post-tensioning kemarin Sudah saya jelaskan Berulang-ulang Post-tensioning itu adalah Kita cor dulu Siapkan selongsong Baru kita tarik Itu adalah Post-tensioning Otomatis Lekatan antara Si kabel itu Diabaikan Lekatan Tidak ada Ya Tidak ada Friksi antara Tidak ada lekatan antara Si kabel Dengan si Betonnya Kenapa? Karena dia ada di dalam Dacting Atau selongsong Itu adalah yang kita sebut dengan Post-tensioning Sedangkan Pre-tensioning Pre-tensioning itu adalah Kabel itu Kita tarik Seperti itu Kita tarik Kita sudah benar-benar Tarik dia Itu dia ada di dalam Konstruksi Jadi masih Masih ada Penulangannya Dan seterusnya Pokoknya siap cor Dan kabel juga sudah Ditarik Jadi Ditarik Terus kita cor Umur beton cukup Kita lepas Maka dia akan Tertarik Sehingga Kabelnya akan Menarik diri Seperti itu Menarik diri kembali Ke dalam Sehingga akan ada Lekatan Ya pasti ada Lekatan antara Beton dengan Lekatan antara Beton dengan Si Prategangnya Si kabelnya Oke Nah disini saya tunjukin Kalau untuk Post-tensioning disini Gaya pada beton Gaya-gaya pada beton Yang akan seperti ini Ya Jadi ketika kita tarik Ketika kita tarik Karena ini adalah Angker hidup Ya ketika Jadi angker hidup Artinya ini yang kita Mainkan dari sini Ini dibiarkan seperti itu Maka ketika kita Tarik Maka akan ada Gaya yang menekan Kedalam Ini yang kita sebut Dengan gaya P Gaya pada beton Jadi gaya pada beton Mengalami tekan Sedangkan gaya pada Baja prategang Itu mengalami tarik Seperti itu Itu untuk Post-tensioning Sedangkan pada Pre-tensioning Oke Gaya pada Baja prategang Juga akan mengalami Tekan Dan akan timbul Apa Timbul yang namanya Bondit ya Lekatan ya Lekatan Sedangkan gaya pada Baja prategang Gaya pada Baja prategang Itu tetap Dia akan mengalami Tarik Jadi tetap Arahnya itu adalah Keluar Seperti ini Oke Nah itu adalah Perbedaannya Disitu Nah Bagaimana Penggembaran Gaya-gaya dalam Pada Struktur Struktur Statis Tertentu Atau Struktur Balok Sederhana Untuk Tendon Sentris Maupun Eksentris Tendon Itu maksudnya Kabel ya Baja Baja Prategangnya Yang pertama adalah Yang kita bahas dulu Yang berbentuk Sentris ini Yang berbentuk Sentris ini Oke Otomatis Garis Netralnya Itu kan Pasti sama dengan Antara garis Netral Beton Bertulang Garis Netral Balok Prategangnya Struktur Utamanya Dengan Si kabel Itu berimpit Sehingga memang Tidak sama sekali Muncul eksentrisitas Oke Pada saat kita tarik Otomatis Kita bicara pada Beton Bertulangnya Pada beton Prategangnya Itu pasti Dia akan mengalami Tekan Karena Yang satu tendon Mati Yang satu tendon Hidup Ketika kita narik Tendon hidupnya Supaya Balok tidak bergeser Otomatis Balok harus kita Tahan Sehingga Akan menekan Kedalam Sehingga Tentu saja Garis Apa Gaya normalnya Akan terjadi Gaya Aksial tekan Pada balok Utamanya Balok Betonnya Sedangkan Gaya geser Gaya geser Disitu Itu tidak ada Gaya geser Kan kita tahu Gaya yang Tegak lurus Sumbu utama Sumbu batang Disitu Tidak ada Gaya vertikal Sama sekali Yang bekerja Ada hanya Gaya horizontal Sehingga Sharing force Sama dengan Nol Begitu juga Dengan Momen Tidak ada Momen yang Terjadi pada Balok Kita Untuk Tendron sentris Karena balok Itu muncul Akibat Ada gaya Dan Akibat Ada gaya Dan Ada Jarak Tertentu Seperti itu Itu untuk Yang kita Lakukan Yang kita Alangkan pada Tendron Sentris Oke Nah bagaimana dengan Tendron Eksentris Oke Tendron eksentris Otomatis Dia punya Eksentrisitas Ini adalah Eksentrisitas Oke Yang pertama Kita bahas Ketika kita tarik Ketika kita tarik Itu 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 Baik Di pada Ujung Balok Maupun Di tengah Balok Itu akan Muncul Momen Ya Momennya berapa Momennya adalah Nilai Dari Berapa gaya Tarik Dari si Prategangnya Dikalikan dengan Nilai Sentrisitas Ya Oke Jadi berapa Gaya Tekan Yang bekerja Pada Balok kita Gaya tekan Yang bekerja Pada balok kita Itu sama dengan Gaya Prategang Tadi sebenarnya Gaya Prategang Jadi kalau kita Tarik Kita beri Gaya Prategang Kabel kita 100 ton Maka Gaya Balok Beton Kita juga Akan mengalami Gaya tekan Sebesar itu Seperti itu Nah Sehingga Itulah Menjadi Alasan Salah satu Alasan Kenapa Material Untuk struktur Beton Prategang Itu harus Material H Apa H H Strength Semua Baik Baja Maupun Beton Karena Beton Harus Kuat Menahan Tekan Yang Paling Besar Sekalipun Seperti itu Baik Saya lanjut Yang pertama Adalah Gaya Normal Gaya Normal Tentu Saja Normal Force Diagram Tentu Saja Akan Apa Akan Terjadi Pada Struktur Statis Tertentu Sederhana Untuk tendon Eksentris Kenapa Karena Kenapa Ada muncul Gaya Normal Ya Karena Muncul Dari Gaya Prategang Yang Kita Tarik Tadi Tapi Untuk Sharing Force Diagram Diagram Sfd Sfd Gaya Geser Ini Tidak Ada Kenapa Karena Tidak Gaya Partikal Yang Bekerja Sedangkan Untuk Bending Moment BMD Bending Moment Diagram Itu Pasti Ada Kenapa Karena Nilai Bending Moment Diagram Itu Adalah Gaya Tekan Yang Bekerja Pada Balok Kita Dikali Dengan Suatu Angka Eksentrisitas Oke Nah Bending Moment Diagram Di Perhatikan Di sini Dia Bernilai Negatif Kita Tahu Bahwa Akibat Beban Gravitasi Pada Balok Beban Gravitasi Itu Bisa Beban Mati Bisa Beban Hidup Bahkan Berat Sendirinya Itu Momen Yang Terjadi Di Tengah Bentang Itu Dalam Momen Positif Akan Melentur Ke Bawah Sedangkan Pada Kasus Ini Pada Kasus Yang Kita Buat Seperti Ini Dengan Tendon Eksentris Maka Bending Moment Diagram Itu Atau Nilai Dari Momen Lenturnya Itu Bukan Melentur Ke Bawah Tapi Melentur Ke Atas Nah Sebenarnya Inilah Salah Satu BMD Inilah Salah Satu Yang Kita Rekayasa Sedemikian Rupa Untuk Melawan Dari Gaya Bending Moment Yang Muncul Dari Gaya Gravitasi Tadi Oke Jadi Bending Moment Atau Moment Moment Yang Terjadi Akibat Kita Mengalakukan Apa Namanya Penarikan Ini Itu Akan Melawan Daripada Momen Lentur Akibat Beban Gravitasi Tadi Baik Beban Mati Mupun Beban Hidup Sehingga Kita tinggal Superposisikan Saja Sebenarnya Superposisikan Itu berarti Kita menjumlahkan Saja Jadi Kalau Misalnya Ibaratnya Momen Lentur Yang terjadi Akibat Gravitasi Dari Momen Diagram Itu Kita Buat Supaya Mendekati Nilai 100 Seperti Itu Sehingga Beton Kita Tidak Mengalami Retakan Kenapa Karena Justru Yang kita Takutkan Untuk Struktur Balok Itu Adalah Kerentuhannya Otomatis Adalah Lentur Kalau Kerentuhannya Lentur Maka Kemungkinannya Adalah Beton Retak Pasti Supaya Beton Retak Maka Kita Kasih Perkuatan Kalau Di Beton Konvensional Perkuatannya Adalah Struktur Beton Bertulang Tapi Kalau Ini Perkuatannya Bukan Justru Disitu Tapi Dia Adalah Kita Memberikan Gaya Tarik Prategang Ini Untuk Melawan Melawan Momen Lentur Yang Terjadi Akibat Beban Gravitasi Tadi Itu Beban Mati Maupun Beban Hidup Oke Itu Untuk Lintasan Lurus Oke Nah Bagaimana Dengan Lintasan Yang Berbelok Bagaimana Dengan Lintasan Yang Berbelok Lintasan Yang Berbelok Itu Titik Belok Kita Anggap Titik C Misalnya Gitu Atau X Ketakal Titik A Titik B Dan Titik Berbelok Kita Sebut Titik C Jadi Untuk Struktur Yang Lintasan Berbelok Pada Balok Sederhana Atau Struktur Status Tertentu Ini Kira-kira Ilustrasinya Seperti ini Tapi Penerapannya Adalah Begini Saya bisa Lihat Disini Perapannya Seperti Ini Contoh Ya Nah Perhatikan Perhatikan Disini Jadi Sudut Yang Dibentuk Oleh Berbelok Tadi Itu Kita Sebut Sudut Beta Ada Dua Sudut Beta Dan Sudut Alpha Kecuali Titik Disini Dengan Titik Disini Posisinya Persis Sama Maka Alpha Dengan Beta Otomatis Sama Alpha Dengan Beta Otomatis Sama Oke Gaya Pada Beton Gaya Pada Beton Gaya Yang Terjadi Pada Penampang Beton Disini Kita Sebut Ini Itu Ada Gaya P Ya Gaya P Ini Adalah Gaya Tekan Gaya Tekan Gaya Tekan Yang Terjadi Pada Beton Atau Ini Kita Sebut Dengan Gaya Normal Ini Nanti Akan Kita Uraikan Ada Dua Gaya Yang Di Uraikan Disini Ada Gaya Komponen Horsontal Ada Komponen Vertikal Jadi Gaya Ini Sebenarnya Ini Gaya P Ini Gaya Yang Sejajar Persis Dengan Baja Prategang Seperti Itu Tapi Gaya Normal Yang Bekerja Pada Penampang Ini Itu Adalah Sudah Harus Kita Uraikan Menjadi Komponen PX Atau P Horsontal Sedangkan Nantuk Gaya Vertikalnya Akan Berubah Menjadi P Vertikal Oke Ini Kira Kira Di bagian Ini Kalau Kita Zoom Di bagian Sini Kalau Kita Zoom Akan Seperti Ini Seperti Ini Jadi Khusus Hanya Pada Daerah Tikungan Saja Yang Seperti Ini Nah Ini Jadi Ini Kita Perbesar Lagi Ini Ada P Ini Ada P Ini Adalah Gaya Yang Terjadi Pada Baja Prategang Kita Ketika Kita Tarik Akan Muncul Gaya Radial Ya Akan Muncul Gaya Yang Radial Ini Artinya Dia Mencar Di titik C Dia Mencar Mencar Itu Seperti Radial Kita Bahasakan Itu Radial Jadi Disini Ada Apa Namanya P P Horsontal Dan Ada P Vertikal Disini Ada PC PC Vertikal Dan Ada PC Horsontal Sedangkan Penjumlahan Dari PC P C Vertikal Dan PC Horsontal Itu Resultantinya Adalah PC Dimana Posisinya Benar-benar Persis Membelah Dua Sudut Yang Dibentuk Oleh Dua Kabel Sehingga Kesimpulannya Jika Tangan Atau Garis Singgung Tangan Tugat Garis Singgung Garis Singgung Lintasan Tendon Berubah Arah Maka Pada Titik Berubah Arah Tadi Itu Atau Titik C Titik Perubahan Itu Titik Belokannya Itu Akan Timbul Gaya Pada Arah Radial Gaya Pada Arah Radial Yang Kita Sebut Dengan PC Kira Kira Ini Yang Dikatakan Arah Radial Itu Sebenarnya Sepanjang Ini Tapi Resultant T Adalah PC Nah Ini Kita Breakdown Lagi Kita Uraikan Lagi Kita Uraikan Lagi Bagaimana Penggambaran Bending Moment Diagram Sharing Force Diagram Normal Force Diagram Pada Balok Statis Tertentu Atau Balok Sederhana Ya Balok Statis Tertentu Atau Balok Sederhana Bila Ada Belokan Bila Ada Belokan Oke Ada Belokan Belokannya Titik C Jadi Ini Kita Ilustrasikan Seperti Ini Ini Struktur Prategang Kita Ini Ada Titik A Ini Ada Titik B Dan Ini Titik C Dan Yang Merah Di Dalam Sini Ini Kabel Kabel Ini Kita Tarik Nanti Searah Ke sana Kita Tarik Ke sana Sehingga Kabel Di Dalam Kabel Itu Akan Timbul 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 Gaya Yang Terjadi Pada Beton Perhatikan Kita Baik Nanti Saya Jelaskan Itu Oke Jadi Sudut Yang Dibentuk Oleh Kabel Ini Dengan Garis Netral Struktur Beton Itu Kita Sebut Sudut Alpha Jadi Sudut Alpha Karena Dia Berseberangan Dalam Sehingga Sudut Alpha Ini Dan Ini Sama Sudut Beta Ini Dengan Ini Sama Jikalau Titik A Dan Titik B Persis Sama Posisinya Dan Titik C Persis Di Tengah Bentang Maka Sudut Yang Dibentuk Pasti Alpha Dengan Beta Sama Cuma Karena Disini Posisi Titik C Berubah Sedikit Kekiri Sehingga Pasti Sudut Yang Dibentuk Oleh Baja Prategang Ini Dengan Garis Netral Beton Itu Pasti Tidak Sama Ya Oke Nah Pada Saat Kita Lakukan Penarikan Pada Saat Kita Melakukan Penarikan Baja Jadi Baja Kita Tarik Seperti Ini Keluar Ini Angker Mati Misalnya Atau Ini Buka Apa Namanya Pretensioning Seperti Itu Ketika Kita Tarik Ini Maka Pada Kabel Kita Memang Akan Terjadi Gaya Tarik Oke Tapi Akibat Pengangkeran Tadi Ya Pada Beton Kita Akan Mengalami Komponen Gaya Yang Kita Sebut Gaya Tekan Aksial Tekan Pada Ini Aksial Tekan Itu Gaya Yang Sejajar Dengan Sumbu Batang Dari Balok Dan Gaya Yang Tegak Lurus Dengan Sumbu Batang Dari Balok Atau Kita Sebut Dengan PA Vertikal Sehingga Kalau disini Kita Uraikan PA Horizontal Itu Adalah P Cosines Alpha Ya P Cosines Alpha Sedangkan Untuk PA Vertikal Itu Adalah P Sinus Alpha Tapi Biasanya Ini Karena Bentangan Struktur Kita Itu Besar Bentangan Kita Besar Seperti Itu Sehingga Kadang-kadang Sudut Ini Bisa Dikatakan Sangat Kecil Ya Bisa Dikatakan Sudutnya Kecil Tidak Nol Deraja Tapi Kecil Sehingga Kalau kita Lihat Cosines Nol Itu Sama Dengan Satu Sehingga Praktis Ini Kita Sederhanakan Saja Yang Ada Hanya Horizontal Saja Vertikal Sines Nol Sines Nol Itu Sama Dengan Nol Sehingga Praktis Nilainya Sangat Kecil Sebenarnya Komponen Gaya Geser Atau Gaya Lintang Yang Terjadi Pada Balok Ini Hanya Kita Bicara Teoretikal Seperti Di Walaupun Keadaan Afslinya Nanti Lebih Kita Mengambil Sisi Konservatif Oke Jadi Disini Perhatikan Disini Kita Pindah Ini Jadi Ini Ada P Komponen Horsontalnya Kita Sebut P Cosines Alpha Komponen Vertikalnya Adalah P Sin Alfa Begitu Sebaliknya Yang Terjadi Di Titik B Ya Di Titik B Sidi Ini Ada Komponen Horsontalnya Kita Sebut P Cosines Beta Sedangkan Komponen Vertikalnya Adalah P Sin Beta Jadi P Cosines Beta Belum Tentu Sama Dengan Nilai P Cosines Alpha Walaupun Nilai P Sama 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 Tapi Karena Yang Berbeda Adalah Nilai Dari Sudut Alfanya Sehingga Bisa Saya Berbeda Nah Untuk Gaya Normal Force Diagram Disini Perhatikan Ini Diagram Dari Gaya Normal Disini Atau Kita Sebutnya Dengan NFD Gaya Normalnya Kan Adalah P Cosines Alpha Seperti Ini Sedangkan Gaya Normal Akibat Di Titik B Ini Yang Berbeda Sudut Maka Disini Adalah P Cosines Beta Dia Punya Nilai Berbeda Ya Jadi Gaya Normal Atau Aksial Gaya Yang Sejajar Sumbu Batang Sedangkan Untuk Sharing Force Diagram SFD Gaya Geser Gaya Geser Gaya Vertikal Nah Kalau Kita Lihat Dari Gaya Vertikal Kita Bisa Lihat Disini Komponen P Sinus Alpha Dan P Sinus Beta Jadi P Sinus Alpha Dan P Sinus Beta Sinus Alpha Dan P Sinus Beta Oke Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Apa Namanya Diandaikan Nilai Alpha Ini Kecil Atau Mendekati Satu Maka Praktis Yang ada Adalah Normal Force Diagram Saja Dimana P Cosines Alpha Akan Bernilai Sama Dengan P Cosines Beta Tapi Di SFD Nya Atau Gaya Gesernya Sharing Force Diagram Ini Itu Praktis Tidak Ada Atau Mendekati 0 Karena Ini Kecil Nah Untuk Bending Moment Diagram Atau Gaya Lenturnya Otomatis Adalah Nilai Dari Gaya Orsontal Ya Gaya Orsontalnya Itu Adalah P Sinus Alpha Dikali Eksentristas Untuk Sebelah Sini Untuk Sebelah Sini Sedangkan Yang Di Sebelah Sini Itu Adalah P Cosines Beta Dikali Eksentristas Eksentristas Itu Adalah Cara Dari Garis Netral Beton K Titik C Oke Nah Akibat Gaya Prategang Nah Disini Kesimpulannya Akibat Gaya Prategang Ya Tidak Timbul Reaksi Tumpuan Ini Hanya Untuk Berlaku Struktur Statis Tertentu Ya Nah Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Ini Disederhanakan Nah Ini Yang Sering Kejadian Di Lapangan Seperti Disederhanakan Sudut Alpha Ini Sudut Yang Dibentuk Sudut Alpha Dan Beta Ini Nilainya Kecil Kenapa Nilainya Bisa Kecil Karena Bentangannya Panjang Tinggi Balonnya Tidak Begitu Besar Sehingga Kurang Dari 5 Derajat Karena Kurang Dari 5 Derajat Maka Kita Anggap Saja Sudutnya Nol Kalau Cosines Nol Itu Sama Dengan Satu Sehingga Yang Ada Adalah Hanya Komponen Horizontal Saja Atau PH P Horizontal Itu Adalah P Cosines Alpha Dan P Cosines Beta Sehingga Normal Force Diagram Ada Besar Tapi Sharing Force Diagram Bernilai Nol Kenapa Karena Sinus Nol Itu Sama Dengan Sinus Nol Itu Sama Dengan Nol Sedangkan Bending Moment Diagram Disederhanakan Menjadi P Cosines Alpha Dikali Dengan Nilai Dari Tinggi Eksentrisitas Eksentrisitas Yaitu Nilai Dari Jarak Antara Titik C Titik Balokan Dari Si Kabel Prategang Dengan Garis Netral Dari Padas Balok Oke Nah Itu Untuk Struktur Melengkung Struktur Berbelok Kabel Baja Tendron Yang Berbelok Sekarang Bagaimana Kalau Dia Berbentuk Kurva Nah Kalau Yang Berbentuk Kurva Berbentuk Kurva Kira-kira Seperti Ini Sebenarnya Dalam Aplikasi Itu Kalau Kita Sudah Bicara Aplikasi Kadang Kadang Sudah Sudah Disederhanakan Antara Berbentuk Kurva Dengan Berbentuk Lengkung Ini Juga Tidak Begitu Jauh Sehingga Kadang Kadang Kita Mengambil Sisi Yang Lebih Pragmatis Sisi Yang Lebih Konservatif Terhadap Desain Ini Inilah Struktur Statis Tertentu Untuk Kurva Tendron Kita Bisa Lihat Disini Lintasan Tendron Tendron Berupa Garis Melengkung Berarti Arah Tangannya Pada setiap titik Berubah Kenapa Dia berubah Karena Dia memang Berbentuk Radius Ini Sehingga Pada setiap titik Dalam Lintasan Tersebut Akan Timbul Gaya Pada Arah Radial Setiap titik Itu Hampir Setiap Titik Pada Jarak Tertentu Itu Akan Timbul Gaya Arah Radial Pada Arah Radial Gaya Radial Ini Yang Gaya U Ini Disederhanakan Seperti Jarak Jarak Tertentu Sebenarnya Kalau Kita Bicara Secara Teoretikal Berjalan Sedikit Sudah Berubah Walaupun Nilainya Memang Praktis Kecil Praktis Kecil Itu Maksudnya Perbedaan Antara Setiap Gaya Radial Disini Dengan Disini Itu Tidak Begitu Besar Oke Nah Ini Adalah Review Yang Kita Lakukan Sistem Struktur Statis Tertentu Ini Kita Ilustrasi Yang Kita Lakukan Yang Kita Gambarkan Disini Disini Garis Merah Ini Adalah Gaya Radial Oke Jadi Akibat Penarikan Dari Kabel Ini Pada Boton Kita Akan Mengalami P Alphanya Dan Vertikal P Sinus Alfa Disini Akan Terjadi P Cos Sinus Alfa Gaya Neutral Dan Disini P Sinus Alfa Otomatis Normal Force Diagram Seperti Ini Disini P Cos Alfa Ujung Disini P Cos Beta Kita Tarik Ya Sepenuhnya Mengalami Tarik Beton Kita Mengalami Tarik Sudah Otomatis Sedangkan Untuk Gaya Geser Gaya Geser Itu Komponen Vertikalnya Gaya Geser Tuga Yang Tegak Lurus Sumbu Batang Disini Itu Timbul Dari P Sinus Alfa Dan Timbul Dari P Sinus Beta Sedangkan Untuk Bending Moment Diagram Sederhana Saja P Cos Alfa Dikali Dengan Nilai Dari Eksentrisitas Oke Oke Itu Yang Itu Yang Apa Namanya Itu Pada Struktur Struktur Tentu Kita Nah Pada Posisi Belokan Posisi Belokan Yang Posisi Puncak Dari Kurva Kita Ya Pada Puncak Pada Kurva Kita Ini Gaya Radial U Bekerja Tegak Lurus Pada Tangan Titik Yang Ditinjau Oke Jadi U Ya Gaya U Itu Sama Dengan Gaya P Ya Dibagi Dengan R Ya Ini Bisa Dihat Nah U Sama Dengan P Per R Segmen Lingkaran Atau R Sama Dengan Konstan Sehingga U Konstan Untuk Segmen Parabola Karena R Tidak Konstan U Tidak Konstan Oke Misal Untuk Parabola Pendekatannya 2 Maka Per Sorry Misal Untuk Parabola Pangkat 2 Pangkat 2 R Sama Dengan 1 Tambah Y Aksen Pangkat 2 Pangkat Y Per Y Aksen Ini adalah fungsi Non-linear Ini Saya juga Tidak Begitu Paham Ini adalah Musuk Atau Apa Sehingga Pendekatan R Sama Dengan 1 Per Turunan Kedua Sehingga U Sama Dengan P Dikali Y Ya Turunan Kedua Atau Aksen Oke Nah U yang mempunyai Arah radial Atau tegak lurus tangan Dapat diuraikan Menjadi komponen Vertikal Dan Horizontal U Vertikal U Cosines Ya Di Theta Per 2 D V Per 2 U Horizontal U Sinus D V Per 2 Oleh karena Balak Protegang Biasanya Sangat Langsing Maka Sinus Ini Sama Dengan Nol Dan Cosines Ini Kena Cosines Ini Mendekati 0 Itu Sama Dengan 1 Sehingga U Horizontal Sama Dengan 0 Diabaikan Dan U Vertikal Sama Dengan U Ini Sebagai Nilai Pendekatan Ini Nilai Konservatif Yang Kita Ambil Untuk Lintasan Parabolik Pangkat 2 Yang Langsing Dengan F Lebih Kecil Dari L Per 12 Maka Sebagai Pendekatan Dapat Digunakan Nilai U Sebagai Berikutnya Ini Persahuan Parabolanya Nah Ini Kita Akan Dapatkan U Sama Dengan P Kali Y Aksen Pangkat 2 Ini Bisa Dipelajari Nanti Jadi Kesimpulannya Disini Adalah Sistem Struktur Statis Tertentu Untuk Balok Sederhana Nah Ini Kita Bicara Untuk Balok Sederhana Gaya Prategang Yang Dikenakan Pada Struktur Statis Tertentu Struktur Statis Tertentu Atau Simple BIM Tadi Dapat Menimbulkan Gaya Gaya Dalam Seperti Gaya Geser Gaya Normal Bending Moment Dan Torsional Moment Namun Yang Poin 2 Ini Pada Statis Tertentu Itu Tidak Akan Menimbulkan Reaksi Tumpuan Baik Nah itu yang bisa Saya jelaskan Untuk Video pertama Kita ini Untuk video Kelua Akan saya Coba Jelaskan Lagi Pada Video Berikut